Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keres trupper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Di tengah perubahan geopolitik yang terus berlangsung dan konflik yang tak kunjung padam di Tanah Suci, sejarah mencatat peran penting yang dimainkan oleh kekuatan-kekuatan besar dalam membentuk realitas politik yang kita saksikan hari ini. Munculnya negara Israel pada tahun 1948 adalah sebuah momen bersejarah yang telah mengubah peta kekuatan di Timur Tengah dan pada saat yang sama memunculkan pertanyaan yang mendalam tentang sejarah panjang dan legitimasinya. Dalam konteks ini, pandangan Sheikh Imran Hossein menawarkan sebuah perspektif yang unik dan keadaan kontroversial. Berasal dari tradisi ilmuwan Muslim, Sheikh Hossein memanfaatkan eskatologi Islam untuk menggali peran misterius Yajudj dan Majudj yang dikenal dalam ajaran Islam sebagai agen-agen yang berperan dalam pembentukan negara tersebut. Dengan berlandaskan pada penafsiran teks-teks sakral dan dinamika sejarah kontemporer, Sheikh Hossein menyajikan argumentasi yang mendalami keterkaitan antara nubuat-nubuat kuno dan manuver-manuver politik modern, mengundang kita untuk mempertanyakan tidak hanya asal-usul negara Israel, tetapi juga arah masa depan geopolitik dunia yang terus bergolak. Dari ratusan tahun yang silam hingga kini, konsep tanah suci telah mengukir narasi tak terhapuskan dalam benak umat manusia. Bagi pengikut agama-agama Abrahamik, seperti Yudaisme Kristen dan Islam, wilayah yang membentan dari padang pasir Sinai hingga lembah sungai Jordan, mencakup kota-kota suci seperti Yerusalem, Hebron, Nazareth, dan Bethlehem, telah dianggap sebagai pusat spiritualitas dan wahyu ilahi. Dalam tradisi Yudaisme, tanah ini merupakan tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya, seperti yang tertuang dalam Kitab Kejadian 12 ayat 1-3. Umat Kristen menghormatinya sebagai tembak telahiran, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Nabi Isa atau Yesus Kristus, sebagaimana tercermin dalam kitab-kitab Injil. Sementara Islam memuliakannya, seperti dalam Al-Quran Surah Al-Isra'u ayat 1, yang menyebut Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya, di mana Nabi Muhammad diangkat dalam Isra'u dan Mirod. Pada periode abad pertengahan, Perang Salib menandai konflik religius dan militer yang panjang, antara kerajaan-kerajaan Kristen Eropa dan kekuatan-kekuatan Muslim di Timur Tengah, dengan tanah suci menjadi pusat pertarungan. Perang Salib, yang berlangsung selama beberapa abad mulai dari akhir abad ke-11, bukan hanya memicu pertumpahan darah, tetapi juga mempengaruhi identitas budaya dan politik di kawasan tersebut. Perang-perang ini meninggalkan warisan yang dalam, membentuk persepsi dan hubungan antara Barat dan Timur yang berkelanjutan hingga hari ini. Kemudian, latar belakang sejarah membawa kita ke akhir Kesultanan Otsmaniyah, yang telah memerintah sebagian besar Timur Tengah selama berabad-abad. Keterlibatan Kesultanan dalam Perang Dunia Pertama di pihak negara-negara poros dan kekalahannya telah membuka jalan bagi kekuatan Eropa untuk memperbaharui minat mereka di kawasan itu. Di penghujung perang pada tahun 1917, dengan dikeluarkannya Deklarasi Balfour, Inggris menyatakan dukungan untuk pembentukan suatu rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina, yang saat itu masih di bawah pemerintahan Otsmaniyah. Pengumuman ini merupakan langkah awal yang kontroversial dan menjadi pendahuluan bagi pembentukan negara Israel beberapa dekade kemudian. Ketika Jenderal Inggris Edmund Allenby memasuki Yerusalem dan menyatakan, hari ini Perang Salib telah berakhir, dia tidak hanya merujuk pada pengambil alihan kontrol atas kota yang penting secara religius, tetapi juga pada perubahan simbolik dari pengaruh Islam menjadi kekuatan barat di Timur Tengah. Pernyataannya tersebut telah dikenang sebagai momen penting yang menandai transisi kepemilikan dan pengaruh di wilayah tersebut dari tangan muslim kepada barat, khususnya Inggris. Dalam narasi yang lebih luas ini, sejarah dan teologi bersinggungan menunjukkan bagaimana pemahaman masa lalu secara teologis dapat memberi pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan identitas politik kontemporar. Dalam konteks ini, Sheikh Imran Hosein menawarkan tafsir yang menggabungkan kedua elemen tersebut untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa modern dengan menekankan pada eskatologi Islam dan peran Yajuj dan Majuj sebagai simbol-simbol dari kekuatan yang mengemuka dalam pembentukan negara Israel yang sudah diramalkan oleh Al-Quran. Dalam telah eskatologi Islam, Yajuj dan Majuj dikenal sebagai dua suku yang memiliki peran signifikan dalam peristiwa akhir zaman. Mereka disebutkan dalam Al-Quran, khususnya dalam Surat Al-Kahfi ayat 94-98 dan Surat Al-Anbiya ayat 96 sebagai dua kelompok manusia yang akan dilepaskan ke dunia dan menyebabkan kerusakan besar. Dalam tradisi Islam, mereka dikaitkan dengan fitnah dan kekacauan besar yang mana Sheikh Imran Hosein mengeksplorasi dalam karya-karyanya sebagai metafora untuk kekuatan modern yang memfasilitasi kembalinya orang Yahudi ke Tanah Suci dan pembentukan negara Israel. Sheikh Hosein mengaitkan narasi Yajuj dan Majuj dengan peristiwa-peristiwa yang memuncak pada 1948 ketika negara Israel diresmikan. Berdasarkan tafsirannya, peristiwa ini mencerminkan pemenuhan nubuat yang disebutkan dalam hadis dan Al-Quran mengenai pengusiran dan larangan kembali suatu umat hingga Yajuj dan Majuj dilepaskan. Kondisi ini menurutnya adalah indikasi yang jelas dari dimulainya periode yang disebutkan dalam hadis sohih Muslim di mana Nabi Muhammad mengatakan bahwa makhluk-makhluk yang kuat diciptakan oleh Allah dan mereka tidak akan dihancurkan kecuali oleh Allah sendiri. Dalam memahami peristiwa modern melalui lensa eskatologi, Sheikh Hosein menginterpretasikan intervensi kekuatan barak terutama Inggris dan sekutu-sekutunya yang kemudian membentuk NATO sebagai wujud dari Yajuj dan Majuj. Dalam pandangannya, aliansi ini mengendalikan kekuasaan dunia dan menggunakan kekuatan tersebut untuk tujuan penindasan dan dominasi sebagaimana diceritakan dalam nubuat-nubuat kitab suci. Menyentuh pada surah Al-Anbiya ayat 95-96, Sheikh Hosein menekankan bahwa kota yang dimaksud, yang dihancurkan dan penduduknya diusir tersebut adalah kota Yerusalem. Menurut interpretasinya, larangan bagi mereka untuk kembali ini berlansung hingga dilepaskan Yajuj dan Majuj yang menyimbolkan kekuatan yang membawa kembali penduduk Yahudi ke kota tersebut. Hal ini ia lihat sebagai pemenuhan dari ayat tersebut yang kemudian menciptakan negara modern Israel. Dengan memadukan interpretasi eskatologis ini dengan peristiwa-peristiwa historis, Sheikh Hosein mengusulkan sebuah pandangan yang memposisikan kebangkitan Israel bukan sebagai fenomena sekuler atau politik semata, melainkan sebagai elemen dari rencana ilahi yang telah diramalkan. Ini menegaskan pandangan bahwa kekuatan di balik peristiwa tersebut yang secara simbolis diidentifikasi sebagai Yajuj dan Majuj berfungsi sebagai aktor-aktor utama dalam skenario eskatologis yang lebih besar. Di dalam konteks eskatologi Islam, setiap peristiwa yang berlangsung di dunia ini bukan hanya dipandang sebagai suatu rangkaian kebetulan sejarah, melainkan memiliki makna yang lebih mendalam yang tersirat dalam wahyu dan hadis. Peristiwa pembentukan negara Israel pada tahun 1948 dan konflik yang terus berlanjut di Timur Tengah seringkali diinterpretasikan oleh beberapa cendekiawan muslim, termasuk Sheikh Imran Hosein, sebagai bagian dari skenario akhir zaman yang lebih besar yang telah dijelaskan dalam sumber-sumber Islam. Untuk mendukung pandangan ini, Sheikh Hosein menarik perhatian kepada hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim, di mana Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya Allah berkata, Wahai Adam, keluarkanlah mereka yang akan menjadi penghuni neraka. Adam berkata, siapakah penghuni neraka itu? Allah berfirman, dari setiap seribu, terdapat 999 orang. Itulah ketika pemuda menjadi tua secara mendadak, dan setiap yang hamil akan gugurkan kandungannya, dan kamu akan melihat manusia seperti dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tapi siksa Allah sangat teras. Menurut interpretasi Sheikh Hosein, hadis ini meramalkan keadaan dunia di akhir zaman yang akan dipenuhi oleh kekacauan dan kesulitan yang besar. Implikasi geopolitik dari nubuat ini menurutnya, adalah dominasi kekuatan-kekuatan yang disimbulkan oleh Yajuj dan Majuj dalam narasi eskatologis, akan berkontribusi pada pembentukan lanskap dunia yang penuh dengan konflik dan ketidakadilan. Dalam konteks pembentukan negara Israel, ia melihat hal ini sebagai bagian dari tahap-tahap akhir dalam peta eskatologis tersebut. Keberadaan Israel, yang dianggap oleh Sheikh Hosein sebagai akibat dari aksi Yajuj dan Majuj, membentuk pusat gravitasi baru dalam politik dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah. Kembalinya orang-orang Yahudi ke Palestina dan pembentukan negara mereka, menurutnya, adalah kejadian yang telah dinubuatkan dan memiliki konsekuensi spiritual yang mendalam. Dinamika kontemporar dalam politik global dan regional tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pemahaman eskatologis, terutama di kalangan umat Islam. Eskatologi atau ilmu akhir zaman memberikan bingkai referensi bagi banyak orang dalam menginterpretasikan peristiwa dunia saat ini. Fenomena seperti perang, revolusi, dan transformasi politik seringkali dilihat melalui lensa prediksi eskatologis. Contoh yang menonjol adalah interpretasi atas munculnya ISIS dan konflik di Suriah yang oleh beberapa kalangan dipandang sebagai realisasi dari prediksi hadis tentang pertempuran besar di wilayah Levan. Sheikh Imran Hosein menyebutkan dalam ceramah dan tulisannya mengenai tanda-tanda akhir zaman yang berkaitan dengan Dajjal, Imam Mahdi, dan kembalinya Nabi Isa yang merupakan tokoh-tokoh sentral dalam eskatologi Islam. Menurutnya, peristiwa-peristiwa geopolitik saat ini tidak terlepas dari skenario yang telah diuraikan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut ini. Bagaimana keadaan kalian jika Putra Maryam turun ke tengah-tengah kalian dan imam kalian dari kalangan kalian sendiri? Hadis ini, dan yang serupa dengannya, telah menjadi subjek diskusi dan tafsir yang mendalam oleh Sheikh Hosein yang menunjukkan konvergensi antara eskatologi Islam dengan kejadian-kejadian penting masa kini dan masa depan. Sebagai kesimpulan, pengaruh eskatologi dalam diskursus politik dan teologis kontemporer tidaklah dapat diabaikan. Studi tentang eskatologi, khususnya melalui lensa pemikiran Sheikh Imran Hosein, menunjukkan bagaimana interpretasi akan nubuat-nubuat akhir zaman dapat berpengaruh signifikan terhadap pemahaman dan reaksi terhadap peristiwa dunia saat ini. Kita dihadapkan pada realitas bahwa kepercayaan dan harapan eskatologis memiliki kekuatan nyata dalam membentuk narasi politik dan aksi sosial, menegaskan kembali bahwa pemahaman mendalam tentang dimensi spiritual dan religius dari konflik-konflik global adalah penting dalam menafigasi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Di tengah kekaburan yang melingkupi, satu pesan yang terang adalah bahwa pemahaman eskatologi tidak hanya mendefinisikan akhir cerita, melainkan juga bagaimana kita menjalani setiap bab dalam kisah kemanusiaan yang terus berlanjut. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahualamissouab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.